Hai Sahabat Dunia Ego Channel hari ini saya akan menuju ke Semarang ini sudah sampai di wilayah Kaliboto masih wilayah Purjo untuk jalan-jalan di Semarang jalan cukup padat warayapuraya sekarang ya ini adalah sampai pasar Kaliboto jalan Purjo Magelang sedang dibeton supaya lebih bagus lagi untuk infrastrukturnya ini ada kemacetan karena pembangunan jalan beton sabar sejenak ini 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 ruas jalan yang sedang dibangun Jadi jalannya dicor seperti ini teman-teman ya Ini menggunakan rangka beton Seperti ini Dibangun semua ini infrastrukturnya Nah ini mulai ini Tidak jalannya macet hati-hati Kalau lewat jalur Magelang Kalau kepentingannya ke bandara Atau kepentingannya yang sangat merasa Harap melenggarkan waktu Karena sering terjadi kemaksaan Ini kalau yang rumah-rumahnya pendek yang Langsung mingselp ke bawah Tidak kelihatan ini Karena tampaknya Beton-betonnya tinggi sekali Ini kecornya Rumahnya di bawah beton Yang di bawah samping sana dibuat ini ya Dibuat selokan jadi biar bagus langsung Ini kita hampir menuju jembatan Tanjakan Kalijambe ini Ini jembatan double di daerah Kalijambe Yang ini mulai ini masuk Tanjakan Nah gini kita mulai memasuki Jembatan tertinggi Jembatan tertinggi di Perbatasan antara Magelang dan Purwurjo Namanya jembatan Tanjakan Marga Yosawa ini jembatan Apa? Tanjakan paling tinggi ini Tidak mungkin saya masih pakai gigi panti Misalnya lancang ini Lancang-lancang ini Tanjakan itu ya Ini Perbatasan Gampuran perbatasan Purwurjo dan Magelang Jembatan tertinggi ini Jembatan tertinggi ini Nah ini ada penghabisan dari Tanjakan Pargo Yosong Sampai rata kembali Kita sampai di Pasar Kerasa ini Pasar yang penuh fenomenal Dimana jalannya sering macet disini Mengganggu jalan Ini tolong untuk Pemerintah Provinsi Maaf Pemerintah Kabupaten Magelang Untuk membenai Pasar ini Apa perlu diperluas ke sana Supaya tidak Mengganggu Perjalanan dari Perjalanan dari Perjalan atau mobil-mobil yang ada disini Nah ini macet ini jalannya Ini macet ini jalannya Jalannya macet Ini tolong Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Magelang Untuk segera perbaiki Bila ini kita sudah memasuki Di wilayah Salaman Salaman Kabupaten Magelang Ini nanti ada pertigaan Ada pertigaan Kalau Arah lurus Atau ke kanan Ini menuju Cantik Gora Gudur Kalau Arah lurus Menuju Kota Magelang Nah ini Seperti ini Ke arah kanan Menuju Borobudur Ke kiri Menuju Kota Magelang Nah kita menuju Ke arah-arah Semarang Kita ambil kiri Ini ada patung Sayang video diambil Menantang matahari Kita macet di Lampung Merah Berhenti Ini juga ada Jalan alternatif Kalau ke kanan Menuju Candi Borobudur Berhenti semua ini kita memasuki area SMA Nusantara di kanan-selan ini ada SMA Nusantara ini gudang garam gudang garam gudangnya gudang garam timah gelang gudang garam tapi isinya rokok hahaha nah ini sebentar lagi ya kita masukin wilayah SMA Nusantara nah kanan jalan nih yang banyak pohon-pohon virusnya ini SMA Nusantara nanti kita juga kalau di Magelang kita akan melintasi akademi militer ya nah sebentar lagi nih sampai pakai lantus di sana dikit-lantus akademi militer nah ini kita kalau ke kanan itu nanti kita kepake lah maaf ke New Armada kalau kelurus kita menuju ke akademi militer kemudian ada museum BPK ya itu melewati alun-alun Magelang lah kita mau coba lewat jalur tengah saja menuju ke alun-alun Magelang kita lihat alun Magelang untuk yang belok kirinya kita menuju ke taman Gailanggang ya ini kalau pengen berwisata dari pakelan sini bisa belok kiri menuju ke taman Gailanggang ke bandungan yang ke kanan ini menuju ke ini jalannya sini macet karena jam sekitar jam 7 jam orang bekerja dan jam bersekolah ya jadi kalau jalan yang lurus sana itu ke arah kota Magelang yang kiri ke taman Gailanggang ke bandungan yang ke kanan ini menuju ke New Armada Artos bisa juga kalau bikin menuju kota dan jalur alternatif menuju lingkar kota ya kalau ke sana lagi juga bisa ke Solotigo Kopeng jadi nanti tembusnya sampai Salatiga nanti lewat tol jadi kalau mau dari sini mau ke tol juga bisa lewat jalurnya ke lewat Ambarawa kemudian lewat Bahwen kalau yang ke sini juga ke arah ke sana itu bisa menuju ke Kopeng Solotigo dan ambil tol Solotigo atau Salatiga ya nah sahabat semua ini kita sekarang mulai memasuki Kompleks Akmil Akademi Militer di Magelang ini sangat rapi sekali pagar-bagarnya dan sebagainya sampai sana sangat luas sekali ini Kompleks Akademi Militernya nah ini adalah Kompleks Akademi Militer di sini sayangnya ini video diambil menantang matahari jadi karena begitu jelas ya ini seperti ini Kompleks Akademi Militer ini masih Kompleks Akademi Militer di Kota Magelang banyak pak tentara di sini ya ini berdasarkan saling pak tentara kita terkesat-kesat sampai bentar ini kalau apel nah ini panjang sekali ini Akademi Militer Kompleks nah ini panjang ya luas ya Komplek Akmilnya ini masih Komplek Akmil ini ini tempat pengembeling ini tempat pengembelingan para perwira-perwira tentara nasional Indonesia saya sangat menjelai TNI tanpa TNI tentulah siapa yang akan menjaga NKRI garda terdepan dalam menjaga NKRI ya di sini masih Komplek Akmil panjang luas ini ada tempat golem kita lantung lagi nih sudah area golf jibu berbudur golf di sini ini nah ini ke kanan menuju arah ke Kota Magelang ke Kota Magelang tapi untuk pasarnya ya pasar Magelang untuk lurus menuju ke alun-alun Magelang ini lampu merah lagi nah ini adalah Kota Magelang ya teman-teman sesuai ya Kota Magelang cukup ramai bersih taman-tamannya juga teratur kayak taman-taman dalam pot itu pecak masih ada ini pecak masih ada pecak Kota Magelang nah ini kita hampir memasuki area Kota Magelang ini adalah alun-alun dan Masjid Agung ya nah ini lampu merah ini ke kiri jalur alternatif langsung menuju ke Semarang tapi tetap tembusnya sama nanti sana nah ini adalah alun-alun Kota Magelang ini banyak sekali anak-anak sedang jalan kaki jalan-jalan di alun-alun ini ini banyak sekali yang jalan kaki ini adalah Masjid Agung kiri jalan ini adalah Masjid Agung Kota Magelang ini Tandon Air ini adalah alun-alun Magelang disini di sini ada museum BPK RURI nah ini kalau ke Magelang jangan lupa melewati sini menyempatkan diri ke BPK ya museum BPK nah ini Kota Magelang seperti ini kondisinya nah ini museum BPK ada berada di kiri jalan museum BPK RI 180 meter ke arah kiri ke Semarang belok kiri ya kondisinya 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 ada cara lihat sana ini gunung ini masih kondisinya Arah ke kiri ke arah Semarang Nah ini kita sudah masukin jalur Utama Semarang, Yogyakarta Nah ini nanti jalan ini Akan melalui rumah sakit jiwa Magelang Akan melalui tempat wisata Rawak Mening, disitu ada kampung rawak untuk tempat wisatanya Jalanan sebut Ramai tapi lancar Ini Ayam Penyel Surabaya kanan jalan ada Ini masih melayang Ini adalah rumah sakit jiwa Magelang Nah ini sudah masih rumah sakit jiwa Magelang Kalau yang agak gangguan-gangguan silahkan kontrol ke sini Bolehlah, kalau pakai BPCS bisa gratis Nah ini Nah disini nih Nah ini rumah sakit Surabaya Magelang Di sini Ini kompleknya besar sekali rumah sakitnya Sampai sana Sampai sana ini rumah sakitnya Sampai sana ini Ini masih Melayani Dengan sepuluh hati Nah ini Perjalan kerja ke arah Semarang Bukan sana kita Tidak lewat tol Ini lewat Ungaran ya Bahwa yang Ungaran Ngirit Tol sekarang katanya mahal Nah ini Selamat jalan Kota Magelang Kita jamung Boleh luar kota Di sini Oke teman-teman Ini saya Memasuki Daerah Secang Ini daerah Secang Di sini Nanti kalau Ke kiri Itu Ke arah Temanggung Akhiri Ke arah Temanggung Lurus ke arah Semarang Jalan Membarang lagi Di sini Ini ada Terminal Secang Yang sini Nah ini Oke teman-teman Ini Kesana ya Arah kesana itu Ke arah Temanggung Yang lurus ke arah Semarang Ke kiri jalan terus Jadi ke arah kita mau lurus Kita berhenti dulu Abung merah Abung merah Abung merah Ini ada peminta-minta ini Kita takul dikit Kasian ya Ini Datang dikit-dikit Bagi rezeki Mudah-mudahan jalannya Diperlukan selamat Nah sudah melampu hijau Kita jalan lagi Bismillah Nah ini Sana ke arah Ke Kemanggung ya Nah kita jalan ke arah Semarang Lepas ini Rame sekali jalannya Beginilah teman-teman Kondisi Jalan Semarang Jogja Sudah bagus Halus Nyaman Bagus Nah teman-teman Jangan sampai Menabrak marka ya Siapa tahu Kalau nabrak marka Disini nabrak Ternyata Ada Bapak-bapak Polisi yang Tersembunyi Tiba-tiba disana Disemprit Maka tolong Kalau tidak Tertip Berlalu Lepas Biarmu tidak ada Bapak polisi pun Juga tetap harus Tertip Berlalu Lepas Nah ini Jalan seperti ini Bagus Pemandangannya Jadi jalur Magelang Semarang ini Sudah dibagi jalur-jalurnya Sudah dibagi jalur-jalurnya Ini ada yang garis kuning Untuk pembatas tengah Antara Jalur yang berpapasan Yang garis putih Sebelah kiri Itu adalah Untuk Sepeda motor Jadi Insya Allah Pembangunan jalan ini Sangat bagus sekali Dan Ini Untuk Keamanan dari Pengendara Bermotor Baik mobil Maupun Sepeda motor Tapi ini banyak yang Tidak pakai helm Sayangnya Teman-teman kita Kurang kesadaran Pentingnya menggunakan helm Ini boleh berpapak Boleh nyalip Tapi tidak bisa Seperti mau nyalip Tidak bisa Ini Jangan sampai Menabrak markah yang kuning Jalan yang mulus Banyak bus-bus bagus yang melintas di daerah sini Baik Bis wisata Maupun bis Jalur ya Patas Jogja ini Nah ini bis-bisnya bagus-bagus sekali Ini Sobat semua ini kita melintasi kebun karet yang ada di pulau Jawa ya Karena ningir kita itu sangat padat sekali dengan adanya kebun karet Nah ini ada kebun karet Ini kebun karetnya seperti ini Jadi Kebun karet ini tidak hanya ada di pulau Jawa Pulau Sumatera atau Kalimantan Ternyata di pulau Jawa pun juga ada kebun karet Nah ini ke kanan sih Kebun karet Ini di daerah Arah Jambu ya Ini kita Arah jambu di karet Ini sudah habis karet Nah kita juga melewati Syah Puji ini Ini daerah Syah Puji Yang sangat fenomenal Pak Kiai Yang atau Ustadz yang sangat fenomenal Ini di daerah Jambu Nah di kiri jalan ini ada masjidnya Syah Puji Masjid yang antik dan artistik Masjid Syah Puji Nah ini pandok pasantranya Syah Puji Ini terkenal dengan Apa itu? Kaligrafinya ya Ini damas Wilayah Jambu berarti Wilayah Jambu Nah ini daerah yang sangat rawan sekali keselakaan Jalannya menyempit Berbelok-belok ya Di atas itu kita lihat ini Itu ada rel kereta api zaman kuno Nah disini Dulu bu jalur Ambala Rahma Gelang Dan semua Nah ini Makanya Jalannya oleh pemerintah itu diperlebar nih Itu dibangun Semakin lebar Sudah jadi ini Masya Allah Terima kasih pemerintah telah membangun negeri Bersama dengan rakyat Maka taatlah membayar pajak Ya ini Disini padat merayap Macet ya Yang arah ke Arah ke Magelang ini Ke arah ke Jogja Nah disini juga Ini Sempatkan mampir ini Banyak oleh-oleh disini Nah disini ada Yang jualan-jualan banyak Jualan ini Nangka Nangkanya enak-enak disini Manis-manis Ada nangka Ada glue Ada buah-buah Khas disini Alhamdulillah jalan ke arah Semarang Cukup pelancar ya Mudah-mudahan tidak terlambat Saya ada Pertemuan Di Semarang Sekaligus ingin berjalan-jalan Di Semarang dan Kota Jembat Alhamdulillah Sudah mulai Macet lagi Ini Ini disini Pembangunan jalan lagi Karena ya disini ya Jangan tahu Udah Bukan Ada mobil yang melintas ini Ini setelah Daerah Jambu Sini ada jalan yang menyempit Karena Sedang ada Pembangunan jalan Yaitu Ada pelebaran jalan Di kiri jalan itu Diperlebar kembali Sambil pelan-pelan Kita lembah Disugui Dengan pemandangan indah Persawahan ya Area persawahan Saat mengejau Nah itu lihat Pemanduannya Disana ini Diperlebar Karena Perawan Kemacetan Sebalik Jalannya Sempit Dan Diperlebar Kembali Oleh pemerintah Nah ini Ada mobil yang rusak Itu di kiri jalan Diperlebar Masya Allah Berapa miliar Danannya Semua infrastruktur Dia bilang Memang Pak Jokowi Itu Bapak Infrastruktur Ini di sebuah Pemandangan Persawahan Yang sangat indah Sekali disana Ini Lihat kiri jalan Itu ada Rail 2 Ya Pemcinta Kereta api Ini ada Rail 2 Yang sudah tidak Masih digunakan Kadang-kadang Kalau misalnya Ada kereta Dari yang merawat Yang lewat Kereta Nah ini Sudah jadi Kemarin Saya kasih Lihat Ini belum jadi Laku jalur Masya Allah Luka Tua Sekali Nah Ini Seperti jalan Tolnya Di daerah Ambarawa Masih kota Ambarawa Masuk Ambarawa Masuk Ambarawa Jalan Sudah corok Blok Semua Ini Pembangunannya Lagi dibangun Dua jalur Nanti Luar biasa Jalurnya Bisa Mempercepat Perjalanan Jogja Semarang Jogja Magelang Maaf Ya betul Jogja Semarang Jogja Magelang Purjo Semarang Bisa lebih Lancar Lagi pembangunan Terus ini Masya Allah Nah ini Ini Emang di arah sini Jalannya Kurang Apa ya Masih labil Jalannya Sering terjadi Kalau dibangun Jalannya Kan rusak Lagi Makanya Dibuat Corbeton Nah ini Disini Alhamdulillah Juga dibangun Untuk area Keselamatan Bergendara Yaitu Kalau ada Mobil yang Mesinnya Blok Bisa turun Kesini Ini Nanti dikasih Pasir Insya Allah Ini Ini karena Jalannya Memang Turun dan Panjang Nanjak dan Panjang Disini Kalau pas turun Rem blok Maka ada Area Penyelamatannya Semarang Yogyakarta Semarang Maka Jawa Tengah Agak Maka Dinaikan Biar Terlalu Tajam Turunannya Ini Tampaknya Jadi Ditinggikan Kemudian Biar Turunan Tidak Begitu Tajam Ini Area Pembangunan Hati-hati Kalau mau Ke bandara Ke apa Harus Memberikan Waktu Yang luang Jangan Sampai Kita Nanti Terlambat Karena ada Kemacetan Pembangunan Jalan Harus Diperhitungkan Sekali Sekarang Area Area Mana Yang Macet Dan Teman Teman Bisa Cek Di Google Map Jam Segini Jam Segini Itu Macet Teman Bisa Cek Di Google Map Nah Ini Kita Kalau Ke Kanan Menuju Jalur Alternatif Ya Alternatif Ini Menuju Ke Bawah Ya Ini Kita Mau Lewat Jalur Sini Aja Jalur Kota Lewat Kota Ambar Awal Karena Saya Mau Melewat Jalur Alternatif Pilih Kiri Setelah Ambar Awal Menuju Kuali Tengah Ambar Ambar Masuki Tengah Ambar Ambarawa dan melewati Palagan Ambarawa Baik teman-teman Kita Memasuki area Daerah Ambarawa Di sini ada Palagan Ambarawa Giri Jalan Meman Palagan Ambarawa Nah di sini Ada tempat bersejarah Adanya pertempuran Ambarawa Nah di sinilah teman-teman Giri Jalan ini ada museumnya juga Museum kereta api Nah di sini adalah Palagan Ambarawa Palagan Ambarawa teman-teman Nah ini Palagan Ambarawa Disana ada museum kereta api Ada tank Nah ini Palagan Ambarawa Kompleksnya sampai sini Ampleks Palagan Ambarawa Nah ini Ada klinteng terbesar Di Ambarawa Di sini Di atas jalan bawahnya untuk Rukpo Di atas jalan untuk klinteng Cukup padat Di sini ramai Nah di sini Kalau teman-teman mau ke Bandungan Ini ada jalan Alternatif ke Bandungan ya Di lalu kiri Jalannya kecilnya udah pernah Sampai sana Ketika mau Urus ke Kudus Disinilah kemacetan Ambarawa Nah di sini selalu macet Kalau siang Makanya dibuat jalur alternatif Jalur lingkar Ambarawa Ini macet teman-teman Kita lihat kemacetan Ambarawa Ini perlu pelataan kota Ini tampaknya ini ya Masa total ini Sampai jumpa Lihat kemacetan kota Ambarawa Ini kotanya Ambarawa Ini pasar-pasarnya di sini Maka saya sarankan teman-teman Kalau tergesa-gesa Jangan lewat jalur kota Lewatlah jalur lingkar Apalagi kalau siang-siang Untuk menuju bandara Atau hal yang sangat penting Sangat hujan Jangan lewat sini Selalu macet nih Seperti ini Jalannya Lihat sampai Jawa itu macetnya Sampai Lebih sepasar ini Kenapa ya dari dulu Kok selalu macet ini Padahal di kiri jalan Sudah tidak ini ya Sudah tidak ada Ini Orang yang berjualan Di pinggir-pinggir pasar Biar lewat jalan dulu Kasih jalan Kasih jalan Malah mau muter Di sini ya Ini ada embek-embek ini Kepanasan Kasian semuanya ini ya Ini gimana juga yang Kamu nasibnya sebagai embek ya Apa ya Kamu mudah-mudahan nanti Masuk surga ya Enak jadi embek Apa jadi manusia ya Jadi embek itu Tidak ada Perhitungan amal Baik buruknya Kalau manusia itu ada Makanya Mari kita selalu berbuat baik Kepada siapapun Berbuat baik Kayak ini Macetnya seperti ini Kota Ambarawa Jadi Jadi sebetulnya Kalau kita Apa itu Setelah pasar Ambarawa Itu ada jalur alternatif Ke kiri Langsung ke Ungara Arah Ungaran ya Jadi tadi kebetulan Saya agak ngalamun dikit Jadi tidak sempat Memberitakan Atau membagikan Jalannya Awalnya Ini jalannya alternatif Ini jalan kecil Jadi tidak harus lewat Bahwa di sana Ketel jauh Ini jalannya nyidat Atau jalannya lebih Cepat lewat sini Tual jalannya Gak begitu ramai Karena mungkin Banyak orang yang gak tahu Ada jalur alternatif Di sini Nah ini Nah ini Di sini Oke Jalur alternatif Kurang bagus Jalannya Agak bergelombang Tampai Mempercepat perjalanan Nah ini Tembusnya di sini Tembusnya Nah tembusnya jalan di sini Ini ke kiri Semarang Ungaran Kemudian ke kanan Ini Ke arah Bawen Tapi kita gak boleh Ke arah sana ya Nah Nah Lalu masuklah Arah Ungaran Jalannya lebar Dua jalur Cukup sepi juga Jalannya ini saat ini Biasanya rame sekali Jam ter-jam tertentu Karena di sini Banyak pabrik-pabrik ya Misaran Baran pabrik Jampang Atau pagi itu Jalan di sini Macel Banyak angkutan-angkutan Yang lewat Banyak pabrik-pabrik Area pabrik yang lewat sini Jalannya halus Ulus Lancar Oke Hai teman-teman Hari ini Saya memasuki Kota Ungaran Ungaran Cantik Ada di kanan Hotel Ungaran Cantik Ada rumah Pakan Sate Sapi Pak Kempleng Nah Kiri jalan Depan Bensin Terus Ke Semarang Belok Kanan Ke Undaris Gedang Anak Kita masih Kota Unggaran Selamat Selamat Terus Selamat Kamping yang disini ada sate Kamping sate Sapi Pak Kempleng jangan di Kampung kalau di Jawa di Kampung dipukul Pak Kempleng ini juga sedang ada perbaikan jalan lagi kebersihan jalan ternyata ya ini situasi kotak Ungaran seperti ini kalau jalan tidak ada RS UD Ungaran yang mau mwondo Masuki kota Semarang ini ya ini jalurnya cukup padat ini saya kisaran jam 9 pagi ini terima kasih terima kasih hai 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 jadi untuk ke kanan menuju ke arah tol tol Mbawen ya sekarang kalau masuk tol nggak bisa bagi uang tunai harus punya kartu masuk tol setelah ini belum belum masuk ya Aduh semarang Ungaran peroda di Surabaya lewat jalan tol bilok kanan berbantul khusus transaksi non-tunai jadi nggak bisa menggunakan untuk tunai lagi sekarang tinggal di jalan terus ramayan naik ada banyak bisa ya yang ambil kanan ini pada mau masuk tol ini nggak masuk tol ambil kiri terus ya Nah itu masuk tol belok kanan masuk tol kita nggak masuk tol kita lurus sekarang Oke kalau Rusinat juga menuju bandara Ahmad Yani yang baru jadi ya sekarang di Semarang ada Bkandara Internasional Ahmad Yani yang lebih luas dan lebih lebar lebih mampu menampung pesawat-pesawat besar dan sekarang sudah ada ini jalur dari Semarang langsung ke Cita menggunakan pesawat CT-Link kalau ini dari Solo ada pesawat MH kemudian pesawat Lion Air dan pesawat Garuda yang langsung ke Cita kiri ini kompleks TNI ya kanan jalan Camsat Kota Semarang oke teman-teman kalau ke kanan ini adalah Universitas di Ponegoro Semarang nah teman-teman adik-adik semua yang pengen kuliah di Universitas di Ponegoro Semarang bisa lewat sini ini ini trak pasir ini lambat banget ini banyak angkutan pasir lewat sini ini harusnya kalau angkutan pasir gini dikasih ini ya dikasih plastik atau kasih pakor terpal ya supaya tidak mengganggu pecah pesweda motor terutama kita turun jalan satu arah ini ya jangan ke kanan ini jalan turun gombel ini daerahnya hanya daerah gombel bukan gombel ya jalan gombel lama jadi ini bukan jalan gombel gombel itu pakaian yang sudah tukang tapi itu namanya jalan gombel ini jalan turun nah dari sini bisa lihat pemandangan bagus sekali kota Semarang rumahnya kecil-kecil itu dari sini tampak laut dari sini itu jalur laut sudah kelihatan tampaknya itu dari sana itu laut itu hanya di sini banyak vila-vila dibangun dari dari sini terutama daerah yang jalur baru sana ya ini kan jalur gombel lama jalur gombel baru nah itu sahusana itu kelihatan jalannya menurun ya lagi rendah ya oke terus terus jalannya menurun terus kita kita ambil kanan kalau arah kiri ke Cirebon Jakarta lewat tol kalau simpang lima lurus nah kita ambil yang tonton aja itu ada lagi simpang lima lurus krapiak kendal Jakarta lewat jalan tol belok kiri di belok kiri di menuju tol masuk tol masuk tol ya maju kotanya nah kota Semarang seperti ini jalannya juga sudah bagus terus dan buju jalan terus disini arah kanan itu arah ke Universitas Muhammadiyah Semarang ya seperti ini kita sudah sampai jalan gedung mundu Semarang kita akan menuju ke Universitas Muhammadiyah Semarang nah kiri jalan sudah sampai Universitas Muhammadiyah Semarang kampus pusat ya Alhamdulillah sudah sampai nah ini pendaturan Masa Sebuah Baru kepulauan anak saya keterima di Fakultas Kedokteran mas pertemuan pertemuan oh orang tua orang tua dimana disini aja pak disana penuh ini ada seminar juga oke 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 ada apaan tapi tak jalan dulu sebentar ya mas ya ini ini rektorat seperti ini ini kampusnya seperti ini kampus Unimus ya Universitas Muhammadiyah sebenarnya ini Fakultas Kedokteran sekolahnya anakku disini nih megah ya pakai lift nah ini kita parkir disini tempatnya sentai tempat parkirnya habis tempat dan penuh oke oke tempat parkir disini eh kita sudah sampai di Unimus Universitas Muhammadiyah Semarang kedungnya cukup megah nah kita masuk menuju lantai 3 di pertemuannya ini lantai 1 disini di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang ini kebetulan menemukan toilet kita ke toilet dulu toilet ini ini yang 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 selamat menikmati